T. 18 tahun, seorang remaja yang tega nenusuk titin, seorang emak-emak yang berusia 55 tahun, pada Rabu, 8 Mei 2024, di Kampung Cimanggu Kecil Gangpasama RT 003 RW 007, Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, kini masih berada di Polsek Bogor Tengah. Kanit Reskrim Polsek Bogor Tengah, Ibda Budi Setiawan mengatakan, T. ditahan selama tujuh hari ke depan. Budi melanjutkan, T. ditahan sambil menunggu perkembangan selanjutnya. Menurut keterangan keluarga, pelaku T. merupakan sosok yatim piatu yang saat ini tinggal bersama kakaknya. Selain itu, saat kejadian T. ini sedang mabuk parah. Saat itu, T. sedang mabuk bersama temannya namun di tengah mabuknya, T. tak terima disinggung oleh temannya. Temannya menyinggung bahwa T. tidak sanggup membeli minuman. Akhirnya temannya ini dipukullah menggunakan sejenis genteng dari tanah liat kena bagian kepalanya. Teman T. pun pinsan, ujarnya. Saat itu T. malah kabur ke rumah Ibu Titin, 55, yang akhirnya malah menusuk perut Ibu Titin menggunakan pisau. Sementara itu, anak kandung Ibu Titin, Nur, 40, mengatakan bahwa T. ini terkenal memang sering mabuk. Kebetulan, T. ini merupakan tetangga dari Ibu Titin yang hanya beda RT saja. Memang dia sering mabuk kalau dengar dari tetangga-tetangga MAH, kata Nur. Ya, baik. Terkait adanya penusukan, intinya disini kita mendapat laporan. Selanjutnya, jajaran posek Bogor Tengah kita mengamankan. Dan dari korban membuat laporan polisi, disini kita tangani sesuai dengan prosedur. Disini masih kita lakukan penanganan, ya. Sudah, sudah. Pemotifnya sendiri apasih itu masih tidak melakukan penanganan juga? Ya, untuk memotifnya masih kita dalami dan masih melakukan pemeriksaan, ya. Jadi, pelaku ini mabuk atau seperti itu? Ya, untuk indikasi pertama, dalam keadaan mabuk, sehingga karena ketakutan kaget, ya. Dia bertikai lah dengan temannya. Dia masuk ke rumah korban, Ibu inisial TN. Mumpet lah jadinya disitu, korban bangun, lihat, kaget, terasa kaget. Akhirnya dia pun, pelaku pun kaget, sehingga barang yang ada disitu langsung terjadi penginiannya. Karena pelaku ini masih di bawah umur, ya? Ya, pelaku di bawah umur ini, ininya khusus ya, penanganannya harus lebih cepat. Mimpinya anak-anak di bawah umur ini, perlangkuannya khusus. Eri, Eri. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.